Kenapa orang-orang itu? Menterok buka air di mana? Ayah, 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 masalah. Udah, lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas A02 akan menampilkan sebuah momentasan drama yang berjudul Sunan Kalijaga. Diusir dari Kadipaten. Selamat menyaksikan. Dengan Kalijaga bernama asli Raden Syed, putra Kadipaten Itubat dan mengumumila tiktam. Sejak kecil, Raden Syed sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama Kadipaten Itubat. Tetapi karena melihat keadaan ikuman yang kontradiksi dengan kehidupan rakyat selatan, maka jiwa Raden Syed pun berontak. Rakyat pada saat itu menderita karena kekemudian kemarau panjang makin sengsara karena harus membayar panjang yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kegantuan yang ada. Tadi ada ngaling, bro. Ngalingin. Bapak-bapak ini, malingin. Oh, nah. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, serius. Serius, loh. Ini misalnya suka buku. Oh, iya. Beneran. Tadi ada dua orang, enggak salah. Maling apanya, Pak? Malingin. Hayam. Ya, tadi. Amin. Habis nasi, nasi air rumah yang hilang. Enggak. Enggak. Kurang, enggak. Bagi banget. Oh, cek rumah. Tadi cek di rumah. Ada. Apa? Nasi habis. Tadi tahu. Karena sumber pajak yang kadang kalah tidak sesuai dengan kegantuan yang ada. Ini sudah disuruh oleh Nadi Paten. Berapa? Dua juta. Bisa suruh 100 ribu, Bro. Baik-baik, Pak. Kalau itu. Eh. Ini sudah dibayar. Sudah. Sudah. Namun, mengangkat isinya harus membayar pajak. Sesuai yang diinginkan. Baik, Pak. Baik-baik. Tuh. Walau Raden Sen seorang putra bangsawan. Dia lebih menyukai kehidupan yang bebas. Dia gemar bergaul dengan rakyat jelata. Assalamualaikum. Ada apa ini, teman-teman? Tadi ada yang maratin. Siapa itu? Ngawal kerajaan. Ngawal kerajaan? Iya. Benar banget lagi. Karena sudah biasa. Bedaikan pajak. Ini seki-seki biasanya. Jadi cuma 100 ribu. Sekarang udah 2 juta, Bro. Ini tidak politik. Saya akan melaporkan kepada baginda raja. Segera ya, Bro. Sampai dulu. Iya. Lepaskan. Saya mau misalkan dahulu. Saya akan membuat pajak. Iya, siap. Dikurangi pajaknya. Iya, siap. Terima kasih. Iya. Nia untuk mengurangi penderitaan rakyat sudah disampaikan kepada ayahnya. Tapi ayah tidak dapat berbuat banyak. Assalamualaikum. Menohon ayah anda. Saya hanya memberitahu. Mengapa pajak? Pajak. Ditinggikan. Kesian takat-takat miskin. Saya mohon untuk dikurangi pajaknya ya. Ayah anda. Maaf. Ayah tidak bisa. Tapi ayah anda. Kesian takat-takat miskin. Amang kita mohon ayah anda. Saya minta mohon ayah anda. Mohon teman-mohonnya ayah anda. Ayah bukan adipati tertinggi di sini. Ayah dibawah adipati. Maaf saya tidak bisa. Baiklah. Syed. Aku Syed sendiri. Jangan memintaikan masalah ini. Terima kasih. Jika malam-malam Raden Syed membaca Al-Quran di kamarnya. Maka kali ini dia keluar dari rumahnya. Aduh. Ya Allah. Bagaimana caranya saya lihat masalah ini ya. Rakyat-rakyat Tuhan menderita. Saya sudah bilang kepada ayah anda. Tapi ayah anda tidak mau. Ayah anda juga tidak bisa. Karena dikali-kali kami kerajaan. Tapi caranya saya harus bisa. Menolong rakyat-rakyat miskin. Dan sahabat-sahabat. Apa saya harus muncul ya. Masih panggil kerajaan. Apa saya harus. Maling. Dengan cara mikroi. Tapi terbuat dengan tidak baik. Tapi. Mending menolong. Sahabat-sahabat. Rakyat. Mungkin peninggungan. Saya akan melakukan ini. Ya. Tentu saja rakyat kaget. Mendapat rezeki yang tadi juga-duga. Bukan hanya rakyat. Tetapi juga penjaga kudang. Haya. Apa kabar? Apa kabar? Malam. Malam gue dapat anjian. Kita sudah sampai. Saya sudah, ya. Gue dapat buro. Bukan. Sudah. Sudah. Harga. Sudah. 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 Pada putih yang mana? Yang kesegini lah, gede-kecil. Burung. Tapi gue gak tau siapa yang asik. Wah, ternyata kesedihan pangan di udang ini sebagian enak tercuri. Sepertinya aku harus bergadang semalaman dan memantau dari jauh. Menjaga gudang tidak berani mengaporkannya langsung pada Adipati. Aman. Oke. Ada penjaga gudang. Tempatan. Amin. Waduh. Jika ada yang hilang nih. Waduh. Aku ingin melaporkan ke ke Adipati. Cuman gimana ya? Orang berani. Sepertinya aku harus mengajak orang. Tiga orang. Minimal sih. Ada yang saya pun kembali memulai aksinya. Eh. Agak. Eh. Enggak. Enggak yere. Enggak. 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 Eh. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton